Hukum adat dalam kehidupan orang Batak zaman dahulu Zaman dulu, hukum adat bagi orang Batak merupakan suatu peraturan yang pantang sekali untuk dilanggar Dan hukum adat itu juga merupakan suatu peraturan yang dijalankan orang Batak dalam kehidupan mereka sehari-hari Zaman dulu, hukum orang Batak dikategorikan menjadi tiga bagian Yaitu, palias merupakan suatu larangan untuk perbuatan yang diancam dengan hukuman mati seperti berhianat kepada raja Yang kedua adalah sitoka merupakan suatu larangan untuk perbuatan yang dicela masyarakat seperti mengalakuk dan mengambil istri orang Dan yang ketiga adalah unang Merupakan suatu larangan untuk perbuatan yang lebih ringan dari palias dan sitoka Contohnya, mencuri, menipu, dan berkelahi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!